assalamualaikum halo semuanya jumpa lagi dengan channel kreasi samara kali ini kita akan membuat roti boy sebelum kita membuat terlebih dahulu jangan lupa di subscribe like comment dan share mari kita lihat bahan-bahan yang ada di dalam roti boy ini yaitu 500 gram tepung terigu protein tinggi 70 gram gula pasir selanjutnya satu sendok makan ragi satu butir telur selanjutnya kita gunakan 200 ml susu selanjutnya susu kita tuangkan ke dalam wadah sedikit demi sedikit kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata jangan lupa dimasukkan sedikit garam tadi lupa di video kan tepungnya kita aduk-aduk supaya nanti waktu kita mixer dan tidak berterbangan jadi kita masukkan susunya sampai selesai selanjutnya kita mixer adonan selanjutnya kita masukkan 3 sendok makan mentega untuk takaran menteganya supaya adonannya tidak terlalu lembek bisa kita kurangi di adonan yang saya buat ini menteganya agak sedikit penuh sendoknya jadi adonannya sedikit lembek selanjutnya kita rapikan bagian pinggir wadah untuk selanjutnya kita mixer lagi sampai adonan kalis ini adonan sudah selesai kita mixer kita akan melihat apakah adonan ini sudah kalis atau belum kita ambil adonannya kita buat seperti ini ini tandanya adonan sudah kalis tanda adonan itu sudah kalis waktu kita pegang adonan adonan tersebut terasa lembut selanjutnya kita diamkan adonan selama 30 menit sesuai dengan suhu ruang masing-masing kita diamkan sampai adonan mengembang sambil kita menunggu adonannya mengembang selanjutnya kita akan membuat topping atau bagian atas dari roti boy bahan-bahannya yaitu satu saset kopi nescafe selanjutnya kita tambahkan tiga sendok makan air panas selanjutnya kita aduk-aduk kemudian kita sisihkan selanjutnya kita masukkan tiga sendok makan mentega kemudian tiga sendok makan gula halus selanjutnya kita aduk-aduk sampai gulanya tercampur setelah tercampur kita masukkan satu butir telur kemudian kita aduk-aduk lagi selanjutnya kita masukkan air kopi tadi kita aduk-aduk selanjutnya kita masukkan satu sendok makan mocha kalau yang tidak ingin roti boynya terlalu kecoklatan untuk mocha ini bisa diskip ya jadi kita gunakan kopi nescafe saja selanjutnya kita masukkan satu bungkus susu denko kita aduk-aduk sampai tercampur semua selanjutnya kita masukkan 80 gram tepung terigu kita aduk-aduk sampai adonannya tercampur rata dan membentuk krim hasilnya seperti ini selanjutnya kita masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini supaya mudah kita masukkan plastik segitiganya ke dalam gelas kemudian kita tuangkan adonan toppingnya sampai habis selamat menikmati ini toppingnya siap kita akan gunakan selanjutnya kita lihat adonannya sudah mengembang kemudian kita tinju supaya sehingga angin yang ada dalam adonan bisa keluar selanjutnya kita taburin tepung kita ambil adonan kita ambil adonan selanjutnya adonan kita potong-potong selanjutnya kita ambil satu bagian kita taburin tepung lagi selanjutnya adonan ini kita potong-potong kita potong ukuran 50 gram dan 15 gram kita timbang ukuran yang besarnya ukuran 50 gram kemudian yang kecilnya ukuran 15 gram kita buat sebanyak 15 buah untuk isi roti boy kita gunakan butter sebanyak 15 buah ini bisa juga kita ganti dengan mentega selanjutnya kita ambil adonan ukuran kecil kita pipihkan kita masukkan butter yang sudah beku seperti ini kemudian kita tutup butternya bagian yang kita tutup ini untuk bagian yang di atas selanjutnya kita pipihkan adonan yang besar ini adonan yang kedua kita pipihkan selanjutnya adonan yang pertama tadi bagian yang di atas itu kita taruh ke bawah seperti ini supaya butternya tidak meleleh atau tidak bocor selanjutnya kita bulatkan sampai adonan ini berbentuk bulatan adonan yang lain kita buat sama seperti yang sudah kita buat tadi setelah adonan selesai kita buat semua selanjutnya kita tutup kita diamkan adonan selama lebih kurang 30 menit setelah 30 menit selanjutnya kita buka kita ambil di loyang pertama yang satunya kita tutup supaya tidak mengeras selanjutnya kita akan membuat toppingnya untuk toppingnya kita buat melingkar seperti ini untuk toppingnya itu kita buat agak rapat supaya nanti krim yang bagian atas ini bisa tertutup semua bagian rotinya kalau bagian atasnya tidak tertutup seperti ini nanti pasti kelihatan rotinya jadi krimnya tidak tertutup semua ini sudah selesai kita buat selanjutnya kita masukkan ke dalam oven ovennya kita panaskan terlebih dahulu untuk suhu ovennya 180 derjat kita panggang selama lebih kurang 20 menit setelah 20 menit hasilnya seperti ini hasilnya seperti ini ini masih dalam keadaan panas dan bagian atasnya masih keras selamat mencoba roti boi ini sangat enak dan mantap terima kasih telah menonton channel kreasi samara sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati